Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama Bang Haji Oke di video kali ini aku mau reaction sebuah video yaitu pencurian sepeda motor Mungkin disini buat teman-teman lebih hati-hati lagi ya apalagi zaman sekarang Bahkan kalau kita naruh sepeda motor dimanapun markir sepeda motor atau di rumah atau di luar Kita harus lebih hati-hati benar-benar dikunci agar jangan sampai seperti yang ada di video yang akan aku reaction ini Oke kita langsung aja ke videonya sahabatku Sebuah sepeda motor yang diparkir di belakang mobil gagal di gondol pencuri Jadi pencuriannya cuma sendirian itu Kayak orang gak punya salah aja Pencuri ini beberapa kali mencoba melepaskan kunci sepeda motor itu Namun aksinya gagal lalu kabur Waduh Kok bisa ya Ini kayaknya kuncinya pakai kunci apa ini Gak bisa nyala mau sepedanya Akhirnya gagal dia Gak jadi Nah jadi hati-hati buat sahabatku ya Ini lagi Ini keliling-keliling dulu ini Dua orang maling yang berboncengan sepeda motor ini sedang mencari target sasarannya di siang hari Terpantau di kamera pengawas Ini dua orang Jadi yang masih cari dulu Masih keliling-keliling Keduanya berhenti di tempat parkir beberapa sepeda motor dan melancarkan aksinya Oh ini mau mencuri di itu Di parkiran ya Di parkiran Beruntung sepeda motor itu gagal di gondol si maling Oh gak bisa gak bisa Ini mau dikeluarin gak bisa Oke ini apa lagi nih Pencuri motor ini bernasib nahas setelah aksinya dipergoki oleh pemiliknya Si maling nekat berusaha menggasak sepeda motor yang diparkir di tepi jalan saat ramai Padahal di jalan raya kayaknya Tapi masih bisa Masih ada kesempatan Saat maling itu beraksi Pemiliknya memergoki dan melancarkan tendangan Hingga pencuri itu ambruk lalu kabur seketika Ya Tuh Langsung-langsung bisa Dia pakai kunci apa Kok langsung bisa ini Langsung bisa nyala loh Tuh Tapi langsung ketahuan Ya Keren itu Pakai tendangan maut itu Mampus kau Tuh Sampai jatuh dia Kabur dia Ini punya si ibu-ibu ini Kalau bu Hati-hati bu Oh ini di supermarket ya Buat sahabatku Oh Di minimarket Kasir disuruh Disuruh cari sesuatu Di dalam Ternyata dia mau ngambil HP Dalam kailaci Iya Udah diambil dua HP Kelakuan maling seperti ini Jangan pernah dikasih ampun Supaya tidak mengulanginya Di tempat lain Ini Apalagi nih Oh ini pram Rampok ini Berlangsung damatis Pelaku yang seorang diri Berusaha merebut barang Secara paksa Dari penjaga minimarket itu Hingga terjatuh Saat terjadi saling rebut Antara kasir dan pembegal Salah satu kasir yang lain Mencoba menggagalkan pembegal Dengan mengarahkan sentinya Ke arah pembegal Hingga keo Mampus kau Hasil pembegal berakhir di lokasi Mampus kalau kayak gitu Aduh Aduh Kewaspadaan perlu ditingkatkan Karena aksi pencurian Semakin nekat Dalam melancarkan aksinya Pastikan selalu kunci pintu rumah Dan jangan sampai lengah Seperti di video ini Seorang pencuri Memasuki rumah seorang warga Pada malam hari Melalui pintu pagar Tanpa merasa berdosa Si maling dengan santainya Memasuki rumah Aksi yang merusahkan ini Perlu diberi ganjaran Dari pihak berlebihan Sepeda dia yang dibawa Pelan-pelan juga bawanya Aduh pak Itu Kalau udah kena itu Pelan-pelan dia keluarnya Ternyata pagarnya itu Nggak dikunci sama dia Nah ini sepeda motor ini Ini di teras rumah ini Satu sepeda motor berhasil Di gondol maling Yang beraksi di siang hari Berjumlah dua orang Mereka melakukan pencurian itu Tanpa diketahui orang lain Situasi yang dirasa aman Ketika kita memarkirkan Sepeda motor Justru dimanfaatkan Para pencuri dalam beraksi Untuk itu Pakai kunci apa itu Langsung Sebentar berapa detik Langsung nyala Nah buat sahabatku Mudah-mudahan Video barusan Jadi motivasi ya Agar lebih hati-hati Jadi dimanapun Anda mau Memarkir Sebenarnya motor Atau di rumah Itu jangan lupa ya Harus lebih Waspada Apalagi zaman sekarang Dan barusan juga Ada Di rumah Ya kan kebanyakan ya Kadang-kadang kita itu lupa Nggak kunci pintu Pintu luar itu Nggak dikunci Jangan sampai Itu Lalai ya Kita meskipun Kayaknya aman Kita waspada aja Kita kunci pintu kita Pintu pagar luar Kita harus kunci Setiap mau istirahat Meskipun Kelihatannya aman Hati-hati lebih baik ya Buat antisipasi Siapa yang mau Kehilangan ya Kalau misalkan Kayak barusan Ada juga Yang di supermarket Ya Perampokan Dan pencurian Hati-hati disitu Kita harus waspada ya Kita harus Ada rasa curiga Apabila orang itu Mau sesuatu Kan tadi itu pencurinya Mau ngambil HP Sedangkan kasirnya itu Disuruh ngambil Barang yang nggak ada disitu Dia cari barang Dia pelan-pelan langsung Mencuri Dan disitu harus juga Ambil Apa ya Ambil hikmahnya disitu Mudah-mudahan teman-teman Lebih hati-hati lagi Jaman sekarang Sudah banyak pencurian ya Sahabatku Makanya Buat teman-teman Semoga video ini Jadi motivasi ya Terima kasih Atas supportnya Jangan lupa Bantu klik Subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar aku tambah semangat lagi Mereksin sebuah video Yang menarik Yang lebih Wow ya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih